KUA Tanggul memberikan penyuluhan tentang pendewasaan usia perkawinan di SMP Islam Miftahul Ulum Manggisan. Penjagaan pernikahan dini tersebut dinilai penting demi menekan pertambahan angka stunting secara jangka panjang termasuk angka kematian ibu dan bayi. Di SMP Islam Miftahul Ulum Tanggul yang terletak di jalan gondang sungai tengah desa Manggisan ini, kegiatan penyuluhan pendewasaan usia perkawinan dibuka oleh Jaman Tanggul yang didampingi oleh Ketua KUA dan Kepala Desa serta puluhan guru dan murid setempat. Para remaja ini diberikan edukasi tentang bahaya pernikahan dini yang bisa menyebabkan stunting atau gisi buruk. Bahkan juga bisa mengakibatkan kematian ibu dan bayi. Karena kesehatan tubuh dan bagian reproduksi anak usia remaja masih belum siap untuk melahirkan anak. Namun pernikahan anak usia dini masih banyak terjadi di daerah-daerah terpencil karena terbatasnya pengetahuan masyarakat di kawasan pelosok. Mereka yang melaksanakan pernikahan dini itu setelah keluar dari SMP itu tahapannya mau dijodohkan, ditunangkan. Masih kelas 2 SMA sudah dinikahkan. Padahal sudah kita tolak di KUA, akan tetapi beliau para bapak-bapak wali nikah itu menghadapkan ke pengadilan agama. Akhirnya diputuskan ke pengadilan agama dinikahkan. Ya kita nikahkan dengan segala resikonya. Akan tetapi terus kita pantau, kita berpesen, jangan dulu hamil dulu karena alat produk produksinya belum siap dan lain sebagainya. Memang diperlukan kerjasama antar pihak, semua pihak, baik dari kota sekolahan, kemudian dari KUA juga, dari pemerintahan, dari desa. Jadi kita saling melengkapi. Kebetulan ya KUA ini tuh foksinya di pernikahan sehingga penyuluhan kepada remaja ini sangat-sangat bermanfaat. Sehingga mereka tahu kalau menikah di usia yang masih bawah umur bisa menyebabkan santai. Itu salah satunya, hanya salah sebetulnya. Dari Manggisan Tangkul, Sugito Jember 1 TV, melaporkan.